juga tanda-tanda bahwa printer L1110 ini minta di reset dengan munculnya tulisan service required ya nah kita lanjut ya nah sekarang kita lakukan bagaimana cara ngeresetnya ya tutup dulu ya tutup cari aplikasi reseternya Hai bagi teman-teman yang ingin memiliki ya beseter ini silahkan hubungi kami di kolom deskripsi ada nomor saya dengan biaya Rp50.000 ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara reset printer Epson L1110 atau L1110 tanda printer ini minta di reset seperti ini ya ini kita ulang ya dari awal ya kita matikan dulu supaya anda paham ya tempat ikan ya kita hidupkan dia printernya akan nyala seperti ini berkedip-kedip dua-duanya lampu kertas dan lampu tinta itu bernyala bersamaan ya tapi lampu powernya tidak tidak berkedip ya cuma ini dan kartrid yang ada apa namanya disini ya ini tidak bergerak sama sekali itu tanda-tanda itu sudah minta di reset ya printer ini tidak bergerak sama sekali kartridnya ya atau head ini ya tidak bergerak sama sekali itu tanda-tanda bahwa printer itu minta di reset nah ada lagi tanda yang terakhir ya kita konekkan dulu dengan printer ya dengan laptop ya untuk mengetahui dibawa ini printer minta di reset ya nah ini saya menggunakan Windows 7 ya gunakan Windows 7 nah ini sudah gila nah ini kalau tidak belum muncul ulang dari awal ya kalau Windows 7 caranya klik start kemudian pilih di sini the piece and printer ya baterainya lobetin ya ntar saya pasang charger dulu baterainya lobet oke kita ulang ya bagi teman-teman kalau printer apa namanya driver printer printer Anda belum terinstall maka tidak akan muncul seperti ini ya personal 31 R111 tidak muncul maka silakan cari drivernya ya atau download drivernya driver untuk tipe ini setelah terinstall drivernya ya akan muncul di sini ya yang seperti ini contohnya Epson ini ready ya tulisannya karena kita sudah menghubungkannya dengan laptop ya kalau dia tulisannya tidak ready mata pas dipastikan bahwa ini belum ponek sama sama printernya ya Oke silahkan pindah-pindah colokannya sebelah kanan atau sebelah kiri ya itu ya colokannya supaya sampai dia muncul tulisannya ready di sini ya langsung saja kita klik di sini klik kanan pilih printer preferences kemudian di sini kita pilih maintenance ya kemudian kita pilih Epson status monitor tiga ini kita klik saja nah ini akan muncul seperti ini nah ini salah satu juga tanda-tanda bahwa printer L111 kosok ini minta di reset dengan munculnya tulisan service required ya Nah kita lanjut ya Nah sekarang kita lakukan bagaimana cara ngeresetnya ya tutup dulu ya tutup cari aplikasi resetternya Hai bagi teman-teman yang ingin memiliki ya peseter ini silahkan hubungi kami di kolom deskripsi ada nomor saya saya dengan biaya Rp50.000 ya Oke langsung saja kita klik dua kali di adjprog ini muncul seperti ini ya pastikan ya muncul seperti ini ini tipe printernya ya L ini ya sekarang pilih select ya klik select disini ini kemudian di port ini kita klik ya Nah silakan cari disini ya tipe printer yang kita gunakan tadi ya kita cari kebawah nah namun ada disini ya kalau tidak ada muncul disini ya dipastikan bahwa printer sama laptop belum koneknya atau belum terinstall drippernya seperti itu ya jadi kalau tidak muncul disini dipastikan bahwa itu belum konek sama laptop sama printernya ya itu catatannya ini disini di port ini harus muncul tipe printer ini ya L1110 ini ya ketika klik ok saja kemudian kita klik ok nah disini kita pilih partikular ya kita klik aja partikular disini kita pilih was the input counter klik kita klik dua kali ya muncul seperti ini kita klik ini ya cek akan muncul disini ya tulisan ini harus sama ya jangan sampai berbeda caranya saya sama anda ya kalau berbeda maka tidak akan berhasil kita resetnya ya kita setelah kita klik ceknya tadi kemudian muncul tulisan disini ya ini kemudian kita cek list dua-duanya baru kita klik ini ya ini tialis ya kita klik saja klik yang muncul seperti ini kita klik ok jangan khawatir ya kalau kalian menemui seperti ini ini sudah biasa terjadi ya jangan khawatir wah kok kenapa resetnya kok kayak gini padahal saya beli katanya jangan khawatir ya ini sudah biasa terjadi pada sebuah printer kayak ini ya ketika mau di reset sudah ini bisa terjadi silahkan klik ok saja ya silahkan matikan dulu disini ya matikan ini cara mengatasi ya supaya di printer ini bisa di reset ya selamatikan hidupkan kembali ini kebetulan dia langsung normal ya ya kenapa saya bilang normal ini sudah tidak menyala lagi cuman kita lakukan saja ya kita lakukan lakukan lagi sampai tulisannya ada di sini nanti akan muncul ya jadi saya klik lagi ya ini jangan dikeluarkan ini ya jangan dikeluarkan kita klik lagi ini tialis ini nanti kita klik ok lagi nah pastikan muncul seperti ini ya printer please turn off the printer nah ini langkah terakhir ini ya pastikan dia muncul seperti ini ya kalau tadi tuh munculnya error ya nah silahkan matikan kayak seperti saya cara saya tadi ya nah ini perintahnya silahkan matikan printer ya kita klik ok saja kita klik ok tetap muncul seperti ini sebelum kita matikan printernya ya nah sekarang kita matikan ya printernya nah ini baru di sini bisa di klik ok ya nah kan muncul seperti ini klik ok saja kemudian kita keluarkan ya aplikasi ini atau resetter ini kita keluarkan semuanya nah ini sudah selesai ya sudah selesai kita ngeresetnya sekarang kita hidupkan kembali ya printernya printernya apakah dia sudah normal benar-benar normal ya kalau tadi itu dia setengah-tengah ya karena keluar error kita ulang lagi sampai muncul printer turn off ya apa tadi tulisannya ya seperti itu saja seperti itu tadi nah ini sudah normal ya printer sudah normal nah kita cek di sini ya tadi kan kita klik monitor tadi ya klik ini ya monitor ini kita klik nah sekarang tulisannya di sini ready ya kalau tadi tulisannya service required sekarang dia muncul ready berarti siap dipakai nah sekarang kita coba saja ya kita coba kita tes ya kita tes fixator the piece in printer kita cari printer tadi ya klik kanan kemudian printer properties ini untuk mau ngetes ya untuk ngetes printer ini silahkan printer tes klik printer tes karena di sini belum ada apa namanya ya kertasnya ya saya ambilkan dulu kertasnya ya karena ini kata kita perintah nge print ya siapkan perintah kertasnya terlebih dahulu silahkan isi kertas ya beberapa lembar dua lembar minimal ya oke sudah itu kemudian kita baru kita klik printer test pack ya ini untuk mengetes printer ini ya printer sudah jalan ya nah ini sudah berhasil ya perhatikan ini hasil kita nge print epson l1 ini saya risetnya pada tanggal ini ya 8 eh tanggal 28 bulan 8 2003 nah ini saya melakukan registrasi pada printer ini dan eh ketika saya nge-riset ini ya tanggal ini jadi masih terbaru nah hasil hitamnya masih bagus ya hmm oke demikian ya cara reset printer epson l1 1 ini semoga bermanfaat wabillahi taufiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih